Halo sahabat Smart Biru, selamat datang di Smart Biru TV Smart & Creative Perkenalkan, nama aku Kematrisya Ningsih, owner dari SmileMu Kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat acrylic glass painting Acrylic glass painting adalah melukis di atas media acrylic Sebelum ke tutorialnya, alat dan bahan yang harus digunakan adalah Ada cat acrylic, terus ada kuas, ada palet, ada air, pisu, terus kayu stand Ada skatnya sama hp, buat skatnya nanti Dan yang paling penting adalah ini acrylic, ini acrylic aku menggunakan acrylic ukuran 15 cm dengan ketebalan 2 mm Gak usah berlama-lama, kita langsung ke tutorialnya Yang pertama, kita buka dulu acrylicnya Oke lanjut, sekarang kita skat menggunakan hp Pertama-tama, fotonya jangan lupa di edit mirror dulu Waktu seperti ini Di edit dulu Terus di jadiin mirror Baru kita skat Karena yang digunakan Aku pakai coklat Dicampur sama Warna putih sedikit Ngelainnya Pastikan Tapi ya Jadi pelan-pelan aja Terima kasih telah menonton! Untuk daerah matanya Lain matanya Kita pakai warna Hitam Untuk alisnya Kita juga memakai warna hitam Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Kita kasih warna Coklat Coklat Nah sekarang skatnya udah jadi Jadi kita langsung ke proses Pewarnaan Kita pakai warna hitam Dicampur sama putih Buat bikin warna abu-abu Untuk bajunya Warna putihnya Dikit aja Karena kita mau buat warna abu-abu gelap Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kasih warnanya Jangan pelit-pelit ya sobat Biar nanti kalau dibalik Enggak nerawang Kayak gini Usahakan Pewarnaannya full Kalau bisa Satu sampai dua layer Biar enggak tembus pandang Jangan lupa Shadow sama highlightnya Jadi kita buat dua warna Yang Satu biru tua Yang satu lagi Biru muda Kita pakai warna yang tua dulu Nanti kalau udah kering Baru bisa ditimpa sama warna yang Lebih muda Jangan lupa Untuk selanjutnya kita masuk ke Pewarnaan kulit Jadi kita buat warna kulit Menggunakan tiga warna Yaitu kuning Merah Sama pakai warna putih Pencampuran warnanya Dikit-dikit aja Sampai ketemu warna yang pas Sampai ketemu warna yang pas Kita juga buat warna yang satu lagi Yang lebih gelap Buat gelap terangin Pertama-tama Kita warnai yang gelap dulu Kalau udah ini gak bisa langsung ditimpa ya Jadi tunggu kering dulu Kalau langsung ditimpa warnanya nanti bisa menyatu Jangan lupa kasih highlight di bagian hidungnya Pakai warna putih Kalau udah tunggu kering dulu Baru nanti kita timpa Jadi setelah garing Ini kita langsung timpa Dengan warna yang lebih muda Usahakan mencampur airnya Jangan banyak-banyak Karena nanti bisa menyebabkan Adanya bubble Pasir catnya yang banyak aja Biar nanti hasilnya gak transparan Jangan lupa detail-detail kecilnya Jadi ini udah selesai Lalu kita tambahkan tulisan Nah setelah tadi udah ditambahin tulisan Kira-kira jadinya seperti ini Lalu kita tambahkan Kayu standnya Atau bisa pakai Ini yang ada lampunya Nah gimana sobat-sobat Bagus bukan? Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke teman-teman kalian Smart Bidu TV Smart and creative Bye-bye Sub indo by broth3rmax